Masalah di visual, masalah di video adalah ketika adik-adik semua menyebarkan video atau foto Kalian akan menanggap bahwa orang paham apa yang kalian sebarkan Padahal enggak, karena foto dan video itu oke dia bicara seribu kata Tapi kadang seribu katanya itu mereka nebak-nebak Maka itu kenapa captionnya juga harus detail Kalian harus menceritakan apa yang kalian alami terkait dengan foto itu Baik itu sudah jelas, mudah dipahami, ataupun belum Semakin banyak yang kalian ceritakan, kalian ketik, baik itu di caption ataupun langsung di video seperti tadi Itu akan semakin mudah orang untuk memahaminya Dan orang semakin enak untuk menikmati visual tadi Maka jangan malas untuk membuat cerita, narasi dalam bentuk teks Karena bagaimanapun juga pada akhirnya kita harus membaca Kebayang enggak masih enak, masih seneng melihat video tadi dengan teks atau tanpa teks Saya pikir kalau enggak ada teksnya mungkin kita akan kurang dapat informasi dan cerita yang menarik disitu ya Coba kita ulang lagi, masih bisa di play Coba kita ulang lagi, sampai jumpa di video selanjutnya Coba kita ulang lagi, sampai jumpa di video selanjutnya Ini adalah pengalaman waktu saya keliling di Papua selama tujuh hari Untuk program Papua Terang bersama PLN Tentunya saya harus bertanya ke anak-anak itu Namanya siapa, ngapain aja, selama ini bagaimana kondisi listrik disana Tentunya harus ngobrol Kalau bahasa kakunya wawancara Tapi sebenarnya sekarang siapapun bisa menggali informasi dengan cara ngobrol, dengan cara dialog yang sederhana Dan itu bisa kalian lakukan semua untuk mendapatkan cerita yang menarik itu tadi Karena kalau cuma kita melihat aja, tanpa kita bertanya ke orang lokal, tanpa kita bertanya ke orang tua, ke orang yang lebih tua, ataupun adik-adik kita Ceritanya enggak mungkin bisa lebih utuh Karena pengetahuan kita juga terbatas Jadi juga harus diikuti, agar kalian bisa membuat tulisan yang naratif, kalian juga harus banyak bertanya Suka ngobrol dengan orang-orang untuk menggali informasi itu tadi Next Berikutnya ini mungkin terakhir